Petani-petani di desa Kimak yang memiliki luas sawah keseluruhan hampir 40 hektare terancam gagal panen, akibat dari kekeringan yang melanda desa Kimak, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Minggu, 5 November 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh kodri petani padi di desa Kimak. Lelaki itu mengungkapkan hal itu dapat terjadi jika desa Kimak terus diguyur hujan setelah 4 bulan mengalami kemarau. Keluangan utama adalah air kita, kita sangat kekurangan air. Kita sudah memahami semua bahwa kemarau hampir 4 bulan ini memang sangat luar biasa ya. Imbasnya bagi para petani, khususnya kami petani sawah padi, bahwa kekurangan air itu sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Bahkan nanti kalau hujan terlalu lama turun, maka bisa terjadi pusau itu, bisa menyebabkan gagal panen. Kemudian juga keluhan para petani di sini mahalnya harga pupuk. Jadi kita juga mengharapkan pupuk bersubsidi untuk terus diadakan bagi para petani khususnya. Bisa jadi, bisa jadi gagal panen itu mencakup keseluruhan luasan sekitar 40 hektare ini. Cuma karena ini usianya sudah hampir 60 hari, kemungkinan nanti masih bisa panen juga dia walaupun tidak maksimal. Ya kalau untuk 10 tahun terakhir, mungkin ini salah satu yang terparah ya. Ya kalau tahun kemarin normal. Kita musim-musim begini, penghujan masih lancar dan stabil. Kalau beras merah, harganya kita jual dengan harga 15, 16, sampai 17 ribu per kilo. Kemudian untuk beras putih, yang infari 3-2 itu kisarannya 15 ribu. Sama seperti yang dialami Kodri, Darmini salah petani yang ada di desa Kimak mengakui bahwa merasa bingung dan pasrah karena kekeringan ini merupakan yang terparah. Kondisi tanah yang retak-retak dan pertumbuhan padi yang tidak normal menjadi keresahan bagi Darmini. Keringlah tanah yang retak-retak tanahnya. Tidak kalau musim hujan, ini kan waduknya kering. Oh. Lidak kacak ngelirai. Tidak belum tahu. Lo pernah soal kering-kering. Oh belum pernah ya bu. Biasakan hujan terus. Walaupun panas, jarang-jarang sekali hujan kan? Iya. Ini kan panas sudah lama. Yang satu petak ini mapan, yang dua sana ini bondong. Bondong, yang merah ya bu? Iya, yang merah. Kalau disepertan ini dari... nikah sama bapak. Itu tahun berapa bu? Tahun berapa ya? Tahun nanam padini baru. Bari tahun 2016. Biasanya ke kebun, betani, ini sayuran. yang seekorkan ketika hitam. Sampai jumpa.